Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Menghadapi Ramadan 1441 Macam-macam perasaan orang Selama ini kami bisa ke musjid Tahun ini musjid ditutup Selama ini bisa terawih Sekarang gak bisa terawih Selama ini bisa tadaru Sekarang gak bisa tadaru Blah-blah-blah-blah-blah Sesulit itukah? Separah itukah? Hashtagnya Ramadan di rumah Prinsipnya ikut sunnah nabi Fira minal majizum Fira raka minal asad Larilah engkau dari penyakit menular Seperti lari dari singa Semua kerumunan hindari Obatnya belum ada Vaksinnya belum ada Satu-satunya cara menghindari penyakit ini adalah Lari dari kerumunan Lari dari kerumunan Semua kerumunan hindari Stay at home Duduk di rumah Social distancing Dari mana dasarnya? Dari hadis nabi Hadis diwaitu Imam Bukhari Dari Abu Hurairah Lari dari penyakit menular Seperti lari dari singa Jangan katakan kita meninggalkan masjid Jangan katakan kita meninggalkan tarawih Kita sedang melaksanakan sunnah Pada masa ada wabah penyakit Lalu kami mau sholat tarawih di mana? Kami mau sholat witir di mana? Kami mau itikaf di mana? Kami mau tadarus di mana? Sahabat nabi namanya Ijban bin Malik berkata Ya Rasulullah Inna hatakun zulmatu wassayil Saya tidak bisa pergi ke masjid Karena gelap Sayil Kadang datang hujan Tanah Berair Wa ana rajulun darirul basar Saya buta Maaf Tuna netra Gak bisa ngeliat jalan Fasalli ya Rasulullah Fibaiti Wahai Rasulullah Salallah engkau di rumahku Makanan Cari suatu tempat dalam rumahku Salat engkau di sana At-takhiduhu musallah Aku mau jadikan Tempat engkau salat itu Sebagai musallah Tempat salat dalam rumah Fajaa Rasulullah S.A.W Maka datanglah Rasulullah S.A.W Ke rumah Iteban bin Malik Dan dia berkata Aina tuhibbu an'usalli Wahai Iteban Sekarang aku sudah berada di rumahmu Di mana aku mau Aku salat di mana? Fa'asyara ila makanil bayt Lalu Iteban menunjuk Di sini ya Rasulullah Pojok sudut rumahnya Lalu Rasul S.A.W pun Salat di tempat itu Fasallafihi Salatlah Rasulullah Di tempat itu Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim Tempat Nabi Salat itulah dijadikan Musallah Al-Bayt Tempat salat Dalam rumah Jadi membuat tempat salat Dalam rumah Kami tidak orang kaya Pak Ustaz Kami tidak punya tempat khusus Masa tidak ada di rumahmu Ruang tamu Apakah namanya Gelar saja ada Untuk imam Untuk mamam Tempat salat Dalam rumah Lalu kemudian Disitulah Salat Tarawih Salat Witir Tadarus Dulu Nonton streaming Kajian 53 Stasiun menuju Allah Banyak yang bisa kita lakukan Lalu yang jadi imamnya Siapa Sayang Tidak banyak hafal ayat Saya tidak bisa jadi imam An'aishyata Dari umul mu'minin Ibu kita Sayyidatuna Aisyah R.A An'aha Kana ya Ummuha Gulamuha Ketika Aisyah Salat Yang menjadi imamnya Adalah budaknya Bernama Zakwan Zakwan jadi imam Minal mushab Dia melihat Mushab Fi Ramadan Pada salat Tarawih Salat Tahajud Salat Witir Hadis riwayat Al-Bayhaqi Salat Melihat mushab Ini mushab Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Innalazina Kafaru Sawa'un Alayhim Anzartahum Am lam tunzir Hum La yuminun Tidak ada Tidak ada Alasan Untuk tidak Salat Tarawih Tidak Salat Witir Apa komentar Ulama Imam Zuhri Imam Zuhri berkata Kana khiyaruna Yakra'una Fil masahif Yakra'una Minal masahif Khiyaruna Ulama-ulama Kami dulu Khiyar Ulama-ulama Terpilih The best Yang hebat-hebat Itu Yakra'una Minal masahif Mereka Jadi imam Salat Salat malam Baca Dari mushab Ini bukan Remeh-temeh Ini bukan Orang-orang Biasa Khiyaruna Ulama-ulama Besar kami dulu Apa kata imam Ibnu Qudamah Dalam kitab Al-Mughani Dari kalangan Masahif Hanbali Wahai Imam Hanafi Wahai Imam Ahmad Bin Hanbal Imam Hanbali Apakah boleh Seseorang Jadi imam Baca dari mushab La ba'sa Ayus Sallia Bin Nas Boleh Seorang imam Salat Jadi Imam Memimpin orang banyak Al-Qiyam Tiamul Lail Tarawih Tahajud Witir Wahua Yang Zuru Fil Mushab Dia jadi imam Sambil melihat Mushab Untuk melihat Mushab Mungkin khawatir Banyak gerak Segala macam Paling simple Ini Mushab Memang khusus Mushab Untuk Mushab Al-Qiyam Wa Tahajjud Qiyam Qiyamul Lail Tarawih Witir Tahajjud Cari Untuk Persiapan Ramadan Saya tidak bisa Melihat Ustaz Mata saya sudah Rabun Saya sudah Tua Gimana saya bisa Bla 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 Ada saja alasan Alasan Pengakuan Seorang sahabat Dalam kitab Sahih Al-Bukhari Kata Nabi Kalau sudah Masuk Waktu Salat Kalau masuk Waktu Salat Hendaklah Kamu tetap Mengumandangkan Azan Allahu Akbar Allahu Akbar Hendaklah Yang menjadi Imam Kamu Adalah Orang Yang Paling Banyak Hafalan Al-Quran Ketika sudah Masuk Waktu Salat Dan sudah Ada Satu Yang Azan Sahabat Waktu itu Dalam Perjalanan Mereka Saling Pandang Memandang Siapa yang Jadi Imam Siapa yang Jadi Imam Tanazaru Mereka Saling Memandang Tidak Ada Sahabat Nabi Yang Bacaan Hafalan Kur'annya Lebih Banyak Daripada Aku Kata Sahabat Lalu Mereka Menyuruh Aku Maju Kedepan Maju Maju Kedepan Sayalah Yang Disuruh Maju Kedepan Berapa Umurnya Umur Saya Waktu itu Sita 6 Saba 7 Tahun Umur Saya Waktu jadi Imam itu 7 Tahun Anak Bapak Yang Di SD Belum Masuk SD Yang Sekolah TK Tahfiz Sudah Hapal Just 30 Umur 6 Tahun SD Kelas 1 7 Tahun Saba Sita Sita Sama Sita Sita Wa Kanan Alaya Burdah Saya Pakai Kain Burdah Kain Yang Menutup Di Belakang Biasa Dilentakkan Di Punda Kuntu Iza Sajat Kalau Saya Sujud Taqallasat Anni Allahu Akbar Kainnya Pendek Kalau Sujud Terangkat Ke Atas Terbuka Sedikit Fakala Imratun Minal Hay Ada Ibu Ibu Di Belakang Jamaah Perempuan Ala Taguttu Anna Istakari Kum Ala Taguttu Anna Istakari Kum Jamaah Perempuan Ibu Ibu Di Belakang Risih Melihat Imam Aduh Ada Nggak Yang Bisa Nutupin Maaf Istah Pantap Ada Nggak Yang Bisa Nutup Belakang Imam Kita Itu Fashtarau Lalu Mereka Makmum Itu pun Membelikan Kain Kain Itu pun Dipotong Jadikan Gamis Baju Juba Belum Pernah Saya Gembira Sebahagia Dapat Baju Itu Hadis Al-Bukhari Apa Kata Imam Syafi'i Apa Kata Imam Bermazhab Syafi'i Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani Dalam Kitab Fatul Bari Syarah Syafi'i Al-Bukhari Hadis Ini Menjadi Hujjah Dalil Bagi Mazhab Syafi'i Anak kecil Boleh jadi Imam Al-Mujiz Fil Faridah Al-Mumayiz Imamat Sabi Al-Mumayiz Anak kecil Mumayiz Sudah bisa Membedakan Mana baik Mana buruk Walaupun Belum Akhir balik Fil Faridah Meskipun Dalam Salat Fardu Apalagi Salat Tarawih Anak Bapak Yang SMP Yang Sudah SMP Kelas 1 Kelas 2 Kelas 3 Beri dia Kesempatan Maju Jadi Imam Ganti-gantian Besok Kamu Jadi Imam Yang Laki-laki Perempuan Tetap Jadi Makmum Tapi Kalau Makmumnya Perempuan Boleh Perempuan Jadi Imam Makmum Jadi Perempuan Tidak Ada alasan Untuk Tidak Tarawih Di rumah Tidak Ada alasan Untuk Tidak Salat Witir Tidak Ada alasan Untuk Tidak Tahajud Bersama Tidak Ada alasan Untuk Tidak Membaca Quran Seribu Satu Alasan Hanya Tidak Mau Saja Selesai Ramadhan Malam Idul Fitri Besoknya Kami Mau Idul Fitri Dimana Andai Kita Berharap Mudah-mudahan Selesai Andai Tidak Selesai Kita Mau Video Ini Tuntas Sampai Habis Nakalal Muzani Imam Syafi'i Punya Murid Namanya Imam Al-Muzani Meriwayatkan Dari Imam Syafi'i Fi Mukhtasar Al-Um Dalam kitab Ringkasan Al-Um Kitab Imam Syafi'i Kitab Induk Wa Yusallil Aydaini Al-Munfarid Boleh Solat Idul Fitri Idul Adha Satu orang Pagi Idul Fitri Gak Bisa pulang Kampung Sendirian Di rumah Kos-kosan Solat Idul Fitri Sendiri Allah Wa Akbar Fi Baytihi Di rumah Wal Musafir Yang gak Bisa Mudik Enggak Boleh Mudik Mudik Pulang kampung Ditangkap Di tol Sedih Jangan Sedih Solat Sendiri Di rumah Wal Musafir Wal Abdu Budak Hamba Sahaya Zaman dulu gak boleh keluar rumah Kata Tuhan Jangan keluar rumah Jangan keluar rumah Dia solat di rumah Wal Mar'ah Perempuan yang tidak bisa keluar Karena takut Tak ada mahrum Lalu kemudian di rumah itu Ada bapak Ada anaknya Ada ponakannya Ada istrinya Ada keluarganya Kami boleh gak Solat berjamaah Di rumah Solat Id Berjamaah Sesungguhnya Solat Idul Fitri Idul Adha Tanakidu Bi Arbaatin Sah Dilaksanakan Empat orang Imamun Imamnya satu Imamin Imamnya satu Tiga orang Imam Bapak Istri Anak Ponakan Ayah Ibu Pembantu Solat Di rumah Karena empat itu Adalah batas minimal Lebih dari batas jumlah minimal Jamaah Jamaah Satu Mufrat Dua Musanna Tiga Jamaah Lebih dari Jamaah Empat Makmum Tiga Imam Satu Tidak ada alasan untuk Tidak solat Idul Fitri Idul Adha Yang tidak bisa berjamaah Sendiri Yang ada peluang untuk berjamaah Berjamaah Lalu khatibnya siapa? Anda yang mau dibuat berjamaah Rukun khutbah cuma lima Solat Idul Adul Fitri Idul Adha Khutbahnya sama seperti khutbah juman Cuma lima saja Berdiri Takbir Alhamdulillah Habis Alhamdulillah Salawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala alihi Sayyidina Muhammad Habis itu ayat Al-Quran Ya ayuhal ladhina amanut taqullah Gak hafal Kulhu wallahu ahad Allahumma salli ala Wasiat taqwa Usikum wa nafsi bi taqwa Allah Gak bisa bahasa Arab Kuwasiatkan kepada kamu semua Takutlah kepada Allah Ini sudah musim Corona Auzubillah Mudah-mudahan kita hari ini Mau pakai nangis Duduk Duduk sebentar Khutbahnya dua Habis itu tegak lagi Ulang lagi Lima Alhamdulillah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala alihi Sayyidina Muhammad Kulhu wallahu ahad Allahu samad Jamaah sekalian Mari kita tingkatkan keimanan kita Dalam sejarah baru sekali inilah Kita solat di lufiti Di rumah sama Di tanah lapang Mudah-mudahan kita makin dekat kepada Allah Habis itu berdoa Allahumma fiilil muslimina wal muslimat Wal mu'minina wal mu'minat Al-ahya'i minhum wal amwat Gak bisa pakai bahasa Arab Ya Allah lepaskan kami dari malapetaka Bencana musibah ini Ya Allah Walhamdulillah Rabbil Alamin Selesai Habis Tidak ada alasan Untuk tidak beribadah Mudah-mudahan bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.